480 aparatur sivil negara atau ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau tipikor resmi diberhentikan dengan tidak hormat. Langkah ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama atau SKB Mindagri, Menpan RB, Kepala Badan Kepegawaian Nasional atau BKN No. 15 tahun 2018 yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap PNS yang terbukti melakukan tindak kejahatan jabatan. Berdasarkan data, jumlah PNS yang tersangkut masalah tipikor terbesar ada di Provinsi Sumatera Utara, yakni 79 orang. Sementara Jawa Timur 43 orang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 36 orang, dan terendah di Lampung yang hanya 1 orang. Kemenpan RB mendorong pimpinan daerah dan instansi untuk segera memecat seluruh PNS tersangkut korupsi di akhir tahun 2018. Dengan demikian, tahun 2019 tidak ada lagi PNS yang tersangkut masalah korupsi. Terima kasih telah menonton!